Terima kasih telah menonton Kenapa aja nyuruh-nyuruh aku kerja? Emangnya mereka siapa? Hah? Dia gak tau siapa aku Biar mereka tau rasa Emangnya enak Ih, baju-baju perempuan jahat Biar aja Aku kasih warna-warni kayak pelaku Pasti hasilnya bagus Aduh, aku jadi gak sabar Gimana ya reaksi mereka? Mana biru? Warna merah Astagfirullahaladzim, Ibu Ahisa Kenapa Ibu bikin baju mereka seperti itu, Bu? Ih, Bibi Itu bagus kayak pelangi, tau? Aku tuh bukan Aisyah Yang kalau ditindas tuh aku diem aja Ya gak bisa kayak gitu dong, Di Nih, aku bikin baju mereka pelangi Bagus kan, Di? Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Ngapok mereka Rasain tuh perempuan jahat Sungguh, saya senang keputusan Anda bergabung dengan perusahaan saya Ini benar-benar membahagiakan Siapa sih yang mau menyanyiakan kesempatan berbisnis dengan Anda Apalagi harga yang Anda tawarkan jauh lebih menguntungkan Ya, sudah tentu Akhirnya satu persatu, klien yoga bergabung dengan perusahaanku Aku yakin, lama-kelamaan perusahaan yoga akan bangun Dia harus merasakan penderitaan yang pernah aman Bapak, PT Sinar Maju menarik semua sahamnya dari kita Iya yoga, bukan cuma Sinar Maju Tapi PT Global juga gak mau kerja sama kita lagi Mereka lebih memilih perusahaan yang lain Kamu tahu gak perusahaan apa? Serta waktu sih, mereka lebih memilih kerja sama PT Chakra Diamond Chakra Diamond? Itu kan perusahaan yang reihan Aku sudah berhasil merebut semua klien perusahaan yoga Perlahan tapi pasti perusahaan itu akan selesai Dia kubuat bangun Itu mobil putih belakang apa-apaan Dari tadi, ngikutin aku terus Mau ajak balapan Ayo kejar terus Kurus bisa ngalahin Joga Kenapa? Lo kaget menurut gue Kamu tadi Ngajakin aku balapan Enggak Gue cuma mau tau Suruh lo besar nyali lo Mau apa kamu? Terusnya gue yang nanya sama lo Mau lo apa? Kenapa lo ambil semua klien gue? Hah, gimana ya? Ya inilah namanya bisnis Namanya bisnis ya Apa aja bisa terjadi Gak usah heran Kalau mereka pikir perusahaanku bagus Bisa aja begitu Oke Kalau lo segitu bencinya sama gue Kenapa kemarin lo bantuin pelangi? Aku ini punya hati Tidak seperti keluarga kamu yang Keluarga gue? Apa urusannya sama keluarga gue? Hah? Maksudnya apa sih? Temuin gue baik-baik Penawarin kerjasama Tiba-tiba Tiba-tiba dia ngerebut semua kliennya sekarang Tiba-tiba dia ngerebut semua kliennya sekarang Urusannya keluarga-keluarga apa sih? Aneh banget Pelangi 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 Anak ibu Nah ibu kangen banget sama kamu sayang Ibu siapa? Aku mirip sama mama Aku ibu kandung kamu Aku yang udah ngakhirin kamu sayang Enggak Ibu bukan mama aku Mama aku jokuh sama ibu itu Aku Aisyah Aku memahamu Eh kamu siapa sih? Kok mau bisa mirip sama Aisyah? Pelangi Pelangi Ini aku Aisyah Kamu gak ngenalin aku 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 Aisyah Mas Enggak ini Aisyah Dia istri aku Kamu siapa? Pergi Pergi Pelangi 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 Kenapa sih? Astagfirullah Azim Jadi ini semua Ini semua hanya mimpi Ya Allah bagaimana Kalau nanti Pelangi Enggak mengenali aku Sebagai ibunya Aku gak akan biarin Ini terjadi Ya Allah Apa yang harus aku lakukan Ya Allah Apa yang harus aku lakukan Apa yang harus aku lakukan Terima kasih Selamat menikmati Suara Aisyah mengaji Terdengar merduh sekali Hatiku jadi terasa teduh sekali Mendengar Aisyah mengaji Raihan Kamu 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 Udah dari tadi disini Iya Kenapa kamu ngerti aku seperti itu? Sebenarnya Suara kamu mengaji Terdengar merduh sekali Aku suka mendengarnya Aisyah 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 Kok sedih begitu? Kenapa? Katakan padaku Raihan Kamu tahu Kamu tahu Tadi aku mimpi Aku mimpi Ashanti Yoga dan Pelangi Mereka adalah sesuatu keluarga yang Suatu keluarga yang sangat bahagia Dan Dan aku takut Raihan Aku takut kalau Pelangi melupakan aku sebagai ibu kandungnya Aisyah Aisyah kenapa Hal itu kamu pikirkan Buat apa? Itu gak mungkin terjadi Yang penting sekarang Pelangi baik selamat Kamu gak usah pikir macam-macam Ngerti? Tapi Raihan Aku takut Aku takut Pelangi lupa sama aku Yang aku inginkan saat ini Hanyalah bersama Pelangi Kamu jangan menangis Kamu jangan jadi lemah Berdoarlah pada Allah Supaya dimudahkan Jadi sekarang Hapus air mata itu Semua usaha kamu ini Hanya demi kebaikan Pelangi Itu harus jadi tekad Hmm? Astaga! Ma ini baju aku Ma ini baju mahal loh Masa kelunturan gini sih? Jan lihat Jan Ini baju saya mahal banget Jan lihat Jan Ini kelakuan siarang kampung itu Aduh udah deh lebih mahal juga ini Ini lebih mahal Ini baju saya Jeng Mira Astaga Astaga Banyak-banyak kurang ajar nih Aisyah Aisyah! 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 Ya ampun apaan sih? Di rumah ini udah kayak hutan ya Tereg aja terus kayak Tarzan Eh! Mulut tuh dijaga Semakin hari semakin lancang kamu tuh ya Kurang ajar banget Kalau dipanggil langsung dateng Jadi orang gak perlu teriak-riak Ini, kenapa begini? Hah? Kenapa begini? Saya suruh serikat baju saya, kenapa jadi begini? Sengaja ya, karena kamu sebenernya gak suka sama kita bertiga. Kamu iri kan? Iya kan? Makanya kamu labiaskan kemarahan kamu lewat barang-barang kita. Ya, ngaku deh Aisyah. Ya kamu pasti sengaja kan pengen merusakkan baju-baju kita. Iya kan? Berani-beraninya ya, kamu lakukan seperti ini. Ini semua baju mahal, tau gak sih kamu? Benar-benar kurang ajar kamu, Aisyah. Nyebelin banget sih. Udah habis kesabaran sayang. Aw, sakit. Aw, sakit. Kenapa ini? Aduh, sakit banget. Kamu gak apa-apa kan? Kalian ini apa-apaan sih? Hah? Kenapa kalian ngelakuin itu sama Aisyah? Ini perempuan kampung ini udah ngerjain kita. Tadi mama nyuruh nyetrika baju mama. Lihat nih. Pala baju mama dirusakin bolong. Lihat tuh. Ini kan baju mahal. Iya gak? Semua baju-baju kita yang mahal kelunturan dan bolong-bolong. Apa benar? Sebenernya mas, tadi itu aku udah capek ngurus pelangi. Tapi tiba-tiba mama kamu nyuruh aku nyetrika dan nyuci baju sebanyak itu. Tapi aku ikhlas menjalini semua mas. Aku ikhlas. Karena gimana pun juga Bu Indah adalah mertua aku. Calon mertua aku maksudnya mas. Tapi gak apa-apa mas. Aku ikhlas menjalini semua. Jadi mereka yang nyuruh kamu ngelakuin semua ini? Gak apa-apa mas. Aku ikhlas menjalini ini. Air mata buaya. Terus aja sandiwara. Terus kamu tuh. Kalian itu benar-benar keterlaluan ya? Kalian kan udah tau? Aisyah udah capek. Dan di rumah ini juga ada bibi bisa bantuin. Kenapa sih harus dia yang bikin? Kenapa harus dia yang nyuci dan setika semuanya? Kenapa? Membuasankan kamu to yoga. Di mata kamu, di hati kamu cuma ada Aisyah. Kita gak ada. Keliatan banget. Kamu selalu aja membela Aisyah. Aisyah, Aisyah, Aisyah aja. Ya iyalah aku belain Aisyah. Di sini kalian semua yang salah. Pokoknya mulai hari ini, uang belanja kalian semua aku potong. Gak bisa dong yoga. Kamu main potong gitu aja sih. Ya gua gak perlu. Ini biar jadi pelajaran buat kalian semua. Enggak. Enggak. Uuhh. Mana kampung kan itu ya? Gak bisa. Ini gak bisa dibiarkan. Saya harus kejar. Enak aja main potong-poto. Gara-gara perempuan kampung itu. Yoga! Yoga! Eh yoga! Eh tunggu yoga! Yoga please. Kamu harus dengarkan dulu apa kata mama. Karena mama tuh gak setuju banget. Kalau uang bulanan untuk mama kamu potong. Kamu harus tau biaya bulanan tuh tinggi banget. Belum bayar listrik. Belum lagi mama suka setiap bulan itu memberikan amal-amal kepada orang miskin. Tolong dong yoga jangan. Enggak ma. Itu gak semuanya akan aku potong. Ya cuma sebagian. Udah lah. Lagian mama tuh harus ngehemat. Mama harus bisa ngatur keuangan dengan baik. Tapi tolonglah yoga please. Tolong deh kamu ubah keputusan kamu. Hanya untuk mama yang lain dipotong boleh deh mama janganlah. Ma denger ma. Pokoknya putusan aku tuh udah bulan. Ya. Mama harus tau. Keluarga kita tuh harus menghemat sekarang. Kita kehilangan banyak banget klien. Dan kalau kayak begini terus kita bisa bangkrut. Bangkrut? Kita akan bangkrut. Yoga. Kalau bercanda jangan ke traluan dong. Gak, gak, gak. Gak mungkin kita bangkrut. Kita gak boleh bangkrut. Malu dong. Aku gak bercanda ma. Makanya sekarang kita harus hemat. Kalau aku gak bisa mendapatkan klien itu kembali. Kita bisa-bisa beneran bangkrut. Aisyah. Ehh. Gue minta maaf ya atas kelakuan keluarga aku. Kamu kok gak usah pikirin itu. Lama-lama aku juga jadi biasa kok. Gimana keluar hari ini? Kita jalan-jalan. Kita cari undangan. Kita testing makanan buat catering. Kita cari dekor. Yuk. Maksud kamu? Persiapan pernikahan kita? Iya dong. Mas. Emangnya harus sekarang? Lagian aku tuh gak apa-apa kalau kamu yang milih sendiri. Aku gak usah milih gak apa-apa kok. Gak, gak, gak. Pokoknya kali ini aku mau kamu yang pilih semuanya. Semuanya kamu yang pilih. Oke? Ya aku juga mau tebus kesalahan aku yang lalu. Pokoknya kali ini dari undangan sampai makanan sampai dekor sampai gaun kamu. Apa semua segala macem semua kamu yang pilih. Oke? Pokoknya aku mau wujudin impian pernikahan kamu. Ya? Yoga. Kamu tuh apa-apaan sih? Membayang banget deh. Kamu sengaja ya pengen jatuhin harga diri aku ngomong kayak gitu ke Aisyah. Kamu juga. Kenapa kamu diem aja? Maksudnya kamu tolak dong. Kamu gak malu apa? Aisyah. Kamu tuh kenapa sih kalau bicara selalu undur aku? Salah aku apa sama kamu? Katanya kamu udah ikhlas. Tapi kenapa marah-marah terus? Aduh, aduh, aduh. Aisyah. Kamu semakin kesini semakin keterlaluan ya. Jaga dong mulut dan sikap kamu. Kamu udah kelewatan batas nih. Gak punya sopan santun. Apa sih semakin ngelunjak kamu tuh ya? Maaf Bu Indah. Aku tuh bukan yang ngelunjak. Tapi kalo ikhlas kan gak marah-marah. Terus mas, apa mereka cuma pura-pura ikhlas supaya cari muka? Eh, jaga eh mulut kamu Aisyah. Apa bener-bener kalian tuh cari muka supaya kamu Syahsyah gak jadi cerain sama Yoga? Aisyah. Kamu punya anak kan? Kamu sekarang seorang ibu kan? Kamu tau kan? Ibu itu ingin anaknya supaya bahagia. Jadi saya mengambil keputusan mengizinkan Yoga menikah lagi sama kamu. Itu karena saya mau Yoga tuh bahagia. Yoga tuh anak saya. Nah kalo Syahsyah mengizinkan tidak diceraikan. Karena apa? Karena dia berjiwa besar. Tidak seperti kamu. Cengeng. Ngelunjak. Kampungan. Ayo Syah. Nggak usah deladenin. Bisa gila nih. Hei. Mas selesai selesai. Gak bawa mas. Masa dipikirin. Iya. Mama tuh merasa gak sih? Sekarang tuh sikapnya Aisyah makin aneh. Masa dia udah berani? Terus dia nyolot. Dia udah bukan kayak Aisyah yang dulu mah. Mama kan udah ngomong sama kamu. Pertama kali Aisyah datang kesini. Dari penampilan aja sudah beda. Aisyah yang dulu pakai jilbab. Yang sekarang enggak. Lalu kalo kamu perhatikan baik-baik. Matanya itu beda banget. Aisyah yang ada di rumah kita sekarang ini. Matanya itu agak jahat. Nekat. Ya beda sama yang dulu. Yang sekarang dia agak berani. Hmm. Cara ngomongnya juga dah. Aduh udah keliatan banget. Ya walaupun kulitnya sama. Warnanya juga sama. Relalatnya juga sama kan. Ada juga kan. Tapi mama yakin banget. Itu bukan Aisyah. Jadi yang ada di sini. Bukan Aisyah yang sebenarnya. Sasah. Apa kamu yakin orang suruhan kamu tuh bilang bahwa Aisyah tuh gak kembar? Kayaknya orang kamu salah kali. Aku yakin mah. Gak mungkin dia salah. Dan gak mungkin juga kalo aku salah tangkep. Aduh. Aisyah gak punya kembaran mah. Masa sih. Tapi kok feeling mama kayaknya Aisyah kembar deh. Apa jangan-jangan Hendra bohong sama aku ya? Tapi kalo dia bohong. Buat apa? Ya. 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 Ya.